Pemati Red Sparks Kohijin membeberkan banyak hal setelah Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menundukkan Haipas dalam lanjutan Liga Voli Korea Selasa kemarin Kemenangan atas Haipas tak sepenuhnya membuat Hijin puas Beberapa kesalahan membuat pelatih yang sudah menangani Red Sparks sejak musim lalu itu kecewa Tidak ada yang harus saya katakan dari kemenangan ini Saya harus segera kembali ke hotel dan mempersiapkan tim dengan baik untuk pertandingan selanjutnya Kata Hijin dilansir dari MK Sports Saya harap para pemain tahu kalau pertandingan seperti ini bisa saja terjadi Jika seseorang tidak melakukan tugasnya, performa bisa goyah Sebagai pelatih, saya harus memastikan para pemain melakukan tugasnya dengan baik, jelasnya kemudian Kecolongan pada set ketiga menjadi permasalahan yang membuat Hijin tampak geram Padahal pada set pertama dan set kedua Red Sparks bisa menang meyakinkan 25-19 dan 25-16 Pada set ketiga, Red Sparks yang sempat unggul justru kalah 22-25 Megawati Chess mengamankan game keempat dengan skor 25-22 guna memastikan kemenangan Alasan saya frustrasi adalah karena saya sudah mengatakannya berulang kali, bahkan ratusan kali Dan itu tidak berjalan dengan baik, jadi saya frustrasi, ucap Hijin Anda harus memiliki kesiapan mental sebelum berbicara soal teknis Tetapi kami tidak bersiap, saya rasa kami harus melakukan sesi analisis video secara terpisah Ujarnya menambahkan Terlepas dari kekecewaan Hijin, Red Sparks saat ini kukuh di peringkat ketiga dengan 56 poin Dan menjaga kans melaju ke babak playoff perebutan juara Liga Voli Korea Selanjutnya Red Sparks akan menghadapi Hill State pada Sabtu sore waktu setempat Terima kasih telah menonton!